Pebirsa perhelatan MTK ke-50 Provinsi Jambi resmi berakhir, usai ditutup langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani Jumat pagi. Pada MTK ke-50 Provinsi Jambi ini, Tuan Rumah Kavila Tanjung Cabung Barat keluar sebagai juara umum dengan ditempel ketat Kavila Kota Jambi. Musabah Kotelawatil Quran, tingkat Provinsi Jambi ke-50 resmi berakhir. Penutupan berlangsung Jumat pagi dan dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Penutupan yang berlangsung di Masjid Syekh Usman Kuala Tungkal ini berlangsung hikmat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan terbatas. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani sangat mengapresiasi Pemerintah Tanjung Cabung Barat sebagai Tuan Rumah yang menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik, bahkan di tengah pandemi COVID-19 yang memerlukan kerja ekstra. Abdullah Sani juga mengucapkan selamat kepada Kavila Tanjung Cabung Barat yang keluar sebagai juara umum MTK ke-50 Provinsi Jambi, serta mengucapkan jangan berkecil hati kepada para Kavila yang belum memperoleh hasil terbaik, dan persiapkan diri pada MTK ke-51 yang akan berlangsung di Kota Sungai Penuh. Alhamdulillah, 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 bahwa perwaksanaan usaha wakil wakil yang ke-50 yang kita waksanakan di Kabupaten Tanjung Cabung Barat ini, Alhamdulillah, telah berjalan sesuai dengan baik kita carakan dan kita harapkan berjalankan baik, InsyaAllah, sukses dengan baik kita carakan. Sementara itu, Bupati Tanjung Cabung Barat Anwar Sadat dalam kesempatan ini menuturkan rasa syukur kepada Allah SWT, sehingga dalam pelaksanaan MTK ke-50 tingkat Provinsi Jambi ini, Kabupaten Tanjung Cabung Barat yang sebagai tuan rumah mendapatkan juara umum dalam perhelatan MTK ini. Ia berharap kepada para kafilah Kabupaten Tanjung Cabung Barat terus belajar dan pertahankan prestasi, sebab pada tahun 2022 mendatang para kafilah akan diikutkan kembali pada MTK ke-51 tingkat Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh. Sementara itu, Bupati Tanjung Cabung Barat, Sementara terpisah, kafilah juara umum KORI terbaik 1 Cabang Tilawah Golongan Remaja, Muhammad Hamin Saputra mengatakan, ia tidak menyangka mendapatkan juara KORI terbaik 1 mewakili Tanjung Cabung Barat. Dirija mengaku giat latihan sebelum pelaksanaan MTK dimulai dan bercita-cita mengharumkan nama Tanjung Cabung Barat. Kami dari sejauh ini, kami menguatkan untuk latihan, latihan dari tahap ke tahap, untuk kesiapan yang teki, dan kondisi yang terbaik. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.